Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel Gempak sahabat-sahabat semua Pecat saja kami kalau berani Itu antara kenyataan daripada Ali Parlimen Labuan Kepada pimpinan dari Parti Bersatu Sahabat semua Apa sudah berlaku? Ini agak meminggungkan kita Dan YB Intenilog menuntut RM38 juta Kepada siapa? Jadi mari kita lihat kenyataan media ini Sahabat-sahabat semua Yang pertama seperti yang saya katakan tadi YB Intenilog mahu kerajaan untuk tuntut RM38 juta kepada pemaju hotel Itu antara kenyataan daripada YB Intenilog Jadi kenapa hotel ini harus memberi RM38 juta Apa yang mereka lakukan? Ini yang menarik untuk saya kongsikan Jadi Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT akan mengemukakan tuntutan Sebaya RM38 juta kepada sebuah pemaju Projek pembinaan hotel berdekatan dengan stesen bandaraya Dan menterinya yaitu YB Intenilog Berkata ia sesulan kerja-kerja pembinaan sebuah hotel Telah menyebabkan kerosakan struktur jambat dan landasan LRT berhampiran stesen bandaraya Katanya kos yang perlu dibayar prasarana akan dituntut dengan pihak pemaju Atau pemilik tapak bangunan tersebut Itu antara kenyataan daripada YB Intenilog Ia termasuk kos pembaikan kok dan juga kos yang ditanggung prasarana Karena perlu menyediakan perkhidmatan bas perantara Jadi keseluruhan kos yang telahpun dituntut oleh prasarana akan dihantar Kepada pihak pemaju ialah sebanyak RM38 juta katanya pada satu sidang media hari ini Terdahulu beliau membuat tinjauan melihat tiga struktur jambat landasan LRT Berdekatan dengan stesen bandaraya yang terjejas teruk hingga penutupan laluan itu sejak setahun lalu Laluan di antara stesen Mas Jamik dan stesen bandaraya telah ditutup Sejak 27 Januari 2023 atas faktor keselamatan akibat kerosakan struktur jambat Dan juga landasan berhampiran stesen bandaraya Jelas log lagi bagi mengelakkan dua stesen itu ditutup lebih lama Biaya telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan terlebih dahulu sebelum tuntutan pampasan dilakukan Kalau tunggu pampasan sebelum kita buat kerja sudah tentu gangguan lebih lama Kita akan tanggung kata YB Interlinik Jadi apa yang kita telah laksanakan ialah kita buat kerja dulu kerja pembaikan Selain itu baru kita akan tuntut pampasan katanya yang menuntut sebanyak RM38 juta sahabat-sahabat semua Jadi terbaik daripada YB Interlinik Jadi kita berharap kerja pembaikan pulih dan juga seterusnya untuk meminta tuntutan kepada pemaju Maupun kepada pihak hotel dapat dilaksanakan dengan segera Jadi belum seakhiri Menegaskan Beliau dan lima lagi ahli parlimen yang bertindak menyokong Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim tidak akan meletak jawatan Sohaili turut mencabar Parti Peribumi Bersatu Malaysia Iaitu Bersatu agar memecat sahaja mereka dari parti Jangan tunggu kami letak jawatan sebab kami tidak akan letak jawatan Kalau betul-betul hendak pecat sajalah kami Lagi cepat, lagi bagus katanya Ini sudah tahap mencabar ini ya Jadi soalnya adakah parti bersatu berani sahabat-sahabat semua Jadi kami tidak akan letak jawatan katanya lagi Dan tidak akan tinggalkan parti kecuali dipecat katanya hari ini Sohaili berkata demikian mengulas kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris bahwa parti itu akan membuat perhimpunan agung khas Pada 2 Mas ini yang dijangka menambatkan riwayat 6 Jahanam Itu antara kenyataan Mereka sudah menggelar ahli partinya sendiri sebagai 6 Jahanam Memang Jahanam parti ini ya Jadi perhimpunan itu akan memindah perlembagaan parti Sesuai tindakan 6 ahli parlimennya Menyatakan sokongan terhadap Anwar Dan kalau kita imbas ya kenyataan ataupun pendedahan Daripada ahli parlimen Bukit Gantang Bukan 10 tapi ada 16 atau 18 lagi ahli parlimen Bersatu yang akan memberikan sokongan kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Betul atau tidak? Ini yang kita akan tunggu sama-sama sebelum Dewan Rakyat bersidang pada 26 hari bulan ini Jadi malah Razali turut mencabar ke semua mereka melepaskan jawatan Sebagai ahli parti itu sebelum masing-masing dipecat Dalam pada itu Suhaily berkata Perkara 10 dalam perlembagaan parti yang mau dipindah Bagi menghalang insiden sama berulang Selain sedia berdepan dengan PRK Jika berlaku pengusahaan kursi wakil rakyatnya yang diambil tindakan Juga tidak memberikan kesan kepada mereka Jelasnya kenapa mereka tidak bertindak Tidak bertindak melompat parti Tapi lebih kepada memberikan sokongan kepada kerajaan Kami bukan lompat parti katanya Tapi keahlian dilucutkan Bagaimana dia boleh kata tak guna akta itu Kami juga bukan berhenti daripada parti Siapa nak layan cabaran dia Bermana mereka bersatu sendiri Tidak yakin dengan langkah untuk pindah perlembagaan tersebut Jadi kata bila pindah akan gugur keahlian Gugurlah Tidak payah hendak minta kami berhenti Berhentilah dari cari publicity murahan Sudah-sudahlah Razali katanya lagi Jadi untuk rekod selain Suhaily Lima ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada anwar dan kerajaan perpaduan Ahli parlimen Tanjung Karang Ahli parlimen siapa lagi Bukit Gantang Ahli parlimen Jeli Dan juga Gua Musang Termasuk juga Kuala Kangsar Sahabat-sahabat semua Jadi hari ini kita boleh nampak Betapa terdesaknya Ya parti bersatu ini Sehingga membuat ugutan ancaman Untuk memecat ya mereka-mereka yang telah memberikan sokongan kepada perdana menteri Persoalannya Kalau mereka baru memindah Perlembagaan parti mereka Adakah yang sudah memberikan sokongan itu Turut Terkena dengan pindahan baru yang mereka buat itu Sahabat semua Ramai yang sudah mengulas sebenarnya Ya ramai yang sudah mengulas perkara ini Bahawa Kalaupun pindaan yang dibuat itu berjaya diluluskan Ya Mereka yang sudah memberikan sokongan ini Tidak akan terkesan Sebab ya mereka sudah memberikan sokongan Sebelum adanya Perlembagaan yang katanya Mau digubal Mau dipindah oleh Oleh parti bersatu ini Kecuali Kalau sudah pindah Sudah lulus Baru ada yang mau berikan sokongan Mungkin itu boleh dianggap Sebagai ingkar dan juga Lompat parti Sahabat-sahabat semua Itu pandangan saya Bagaimana dengan anda di luar sana Kalau anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen Jadi terima kasih Sampai di sini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tubuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada orang-orang channel Sekian kita berjumpa lagi Dalam info dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati